Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Malaikat Israfil adalah malaikat yang dibebankan tugas oleh Allah SWT Untuk meniup sangka kalah di hari kiamat Tiupan tersebut merupakan permulaan di mana hari kiamat telah ditegakkan Seluruh alam semesta dihancurkan dan semua makhluk dibinasakan Yah, hari kiamat adalah pintu untuk membuka alam akhirat Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Malaikat yang bertugas meniup sangka kalah adalah Israfil Tidak pernah muncul dalam Al-Quran Namun malaikat yang bertugas meniup sangka kalah adalah Israfil Dipercaya menjadi rujukan dari ayat Al-Quran berikut Yang artinya Dan tiuplah sangka kalah Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi Kecuali siapa yang dikendaki oleh Allah Kemudian ditiup sangka kalah itu sekali lagi Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68 Dalam salah satu riwayat dijelaskan Bahwa malaikat Israfil meletakkan sangka kalah itu di atas pinggang kanannya Sedangkan tempat ditiupnya Kepala sangka kalah berapa tepat di depan mulutnya Semakin tua umur dunia Maka semakin dekat mulut malaikat Israfil ke kepala sangka kalah itu Setiap waktu Dia terus menanti kapan Allah akan memberikan perintah kepadanya Ada tiga tahapan dimana malaikat Israfil akan diperintahkan untuk meniup sangka kalahnya Sebagaimana berikut ini Satu Nafqatul Faz Atau tiupan mengejutkan Adapun mengenai gambaran tiupan pertama ini Bahkan dalam Al-Quran sendiri sudah banyak menjelaskan seperti pada firman Allah SWT berikut ini Yang artinya Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk Akan tetapi azab Allah itu sangat keras Quran Surat Al-Hajj Ayat 2 Apabila matahari digulung Dan apabila bintang-bintang berjatuhan Dan apabila gunung-gunung dihancurkan Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan Atau tidak diperdulikan Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan Dan apabila lautan dijadikan meluap Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuhnya Quran Surat At-Takwir Ayat 1-7 Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang Dan gunung-gunung benar-benar berjalan Quran Surat At-Tur Ayat 9-10 Dan ingatlah Hari ketika ditiup sangka kala Maka terkejutlah segala yang di langit Dan segala yang di bumi Kecuali siapa yang dikendaki oleh Allah Dan semua mereka datang menghadapnya Dengan merendahkan diri Quran Surat An-Namal Ayat 87 Demikian gambaran dalam Al-Quran Tentang dahsyatnya peristiwa hari kiamat Semua hancur Dan binasa karena Kijutan dahsyat Diupan pertama Yang tersisa hidup Hanyalah hamba-hamba Allah Yang dikendakinya Dalam kitab Tafsir Jalalin Mengenai penafsiran Surat An-Namal Ayat 87 Kitab Durotundasihin Bab Bayanus Sa'ah Dan kitab Dako'iqul Akbar Bab 21 Dijelaskan mengenai penafsiran Hamba-hamba yang masih hidup tersebut Yang diantaranya adalah Para syuhada Karena mereka masih hidup Di sisi Allah SWT Malaikat Jibril Malaikat Mikail Malaikat Isrofil Malaikat Ijro'il Delapan golongan Malaikat Hamlatul Arsi Dan Iblis Dua Napkotushak Atau Tiupan Membinasakan Setelah tiupan pertama Kemudian Allah SWT Akan memerintahkan Malaikat Isrofil Untuk meniup Sangka Kala Untuk yang kedua kalinya Yaitu Tiupan Membinasakan Atau Napkotushak Tiupan ini Merupakan pertanda Bahwa semua Makhluk akan binasa Tanpa terkecuali Hanya dia yang Maha Hidup Sebagaimana dalam Firmannya Dan ditiuplah Sangka Kala Maka matilah Siapa yang Dilangit dan Dibumi Kecuali siapa Yang dikehendaki Oleh Allah Surat Ajumar Ayat 68 Begitu juga Halnya Sebagaimana Penjelasan Tentang hamba-hamba Yang masih hidup Sesuai dengan Kehendaknya Maka tiupan Kedua Merupakan pertanda Bahwa hamba-hamba Itu juga akan Merasakan Kematian Semua Makhluk pun Binasa Tanpa Tersisa Satupun Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha Kekal Lagi maha Hidup Kemudian Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Menghendaki Untuk membangkitkan Para makhluk Maka terlebih dahulu Dia akan membangkitkan Golongan Para malaikat Sedangkan Malaikat Yang pertama Kali Dibangkitkan Adalah Malaikat Isrofil Sahabat Yang beriman Itulah Tiga tahapan Dimana Allah Memerintahkan Malaikat Isrofil Untuk Meniup Sangka Kawan Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Yang beriman Nabi Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Merupakan Nabi terakhir Yang diutus Ke bumi Rasulullah Muhammad Sallallahu Wabarakatuh Menjadi Panutan Terutama Bagi umat Islam Yang tidak Pernah Menjumpai Beliau Segala Tingkah Laku Yang pernah Beliau Lakukan Menjadi Sesuatu Yang Sundah Untuk Umat Ditirukan Kelahiran Rasulullah Sangat Dinantikan Saat itu Banyak Yang bergembira Ketika Beliau Akan Dilahirkan Selain Membawa Kebahagiaan Kelahiran Rasulullah Juga Tercatat Membawa Peristiwa Peristiwa Yang penting Salah Satunya Adalah Malaika Jibril Demi Selamatkan Kelahiran Rasulullah Malaika Jibril Tendang Iblis Rasulullah Dilahirkan Pada 12 Robiul Awal Atau Tahun Gajah Lebih Tepatnya April 571 Masehi Beberapa Beberapa Hari Menjelang Kelahiran Beliau Raja Abraha Berencana Untuk Menghancurkan Ka'bah Saat itu Ka'bah Sedang Tidak Dalam Penjagaan Karena Masyarakat Sedang Mengungsi Ke Atas Bukit Namun Penghancuran Itu Tidak Berhasil Karena Tentara Gajah Abraha Dihadang Pasukan Burung Ababil Malam Pertama Robiul Awal Jelang Kelahiran Rasul Syedah Aminah Merasakan Ketenangan Tidak Seperti Biasanya Setiap Malamnya Pada Robiul Awal Syedah Aminah Selalu Mendapatkan Petunjuk Lalu Malam Kelima Beliau Mimpi Bertemu Dengan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Malam Berikutnya Kembali Beliau Melihat Sesuatu Yakni Bumi Saat itu Terlihat Terang Benderang Kemudian Malam Ketujuh Syedah Aminah Didatangi Malaikat Beliau Mendapat Kabar Bahagia Dari Kedatangan Malaikat Tersebut Malam Berikutnya Suara-suara Malaikat Semakin Terdengar Pala Malaikat Itu Terlalu Berkata Berbahagialah Wahai Pahuni Alam Semesta Telah Dekat Kelahiran Nabi Agung Kekasih Allah Pencipta Alam Semesta Pada Malam Selanjutnya Yakni Malam Kesembilan Jiwa Syedah Aminah Dibebaskan Dari Rasa Sedih Susah Dan Syedah Aminah Melihat Cahaya Keluar Dan Menyinari Istana Istana Di Syam Ketika Kelahiran Rasulullah Api Yang Ribuan Tahun Tidak Pernah Padam Disembah Kau Majusi Akhirnya Padam Pada Malam Kelahiran Rasulullah Iblis Berusaha Tembus Langit Ketujuh Untuk Curi Kabar Bahagia Untuk Menyesatkan Manusia Namun Hal Itu Tidak Terjadi Karena Iblis Saat Itu Tidak Mampu Menembus Langit Ketujuh Dan Iblis Pun Kebingungan Iblis Mencoba Mendekat Tempat Rasulullah Dilahirkan Namun Di Sekitar Tempat Itu Terdapat Banyak Malaikat Berjaga Iblis Pun Menyamar Seekor Burung Kemudian Bertanya Untuk Ambil Bagian Namun Ditolak Oleh Malaikat Jibril Iblis Tahu Jika Rasulullah Lahir Akan Menghancurkan Misinya Maka Iblis Pun Berusaha Mengganggu Rasulullah Namun Malaikat Jibril Diuntus Untuk Mengusir Iblis Itu Hingga Akhirnya Iblis Pun Ditendang Oleh Malaikat Jibril Iblis Mengalami Perasaan Sedih Hanya Empat Kali Salah Satunya Ketika Rasulullah Sallallahu Walaikas Dilahirkan Kedunia Sahabat Yang Beriman Itulah Kisah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Dilahirkan Dan Ditendang Iblis Oleh Malaikat Jibril Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Wa Alhamdulillah Wa La Ilaha Illallah Wa Allahu Akbar Subhanallah Sallallahu